ini kita membuktikan ya kita konten bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahwih salam budaya salam sejahtera bagi kita semua Om swastiastu namo budaya salam kebajikan kali ini kita berada di hutan dari perladangan warga dan juga hutan yang di jompan kita nanti ngerusuk-rusuk atau berusukan di lokasi ini yang konon katanya itu menyimpan sebuah jejak-jejak peradaban masalahnya ini jalannya juga jelok sekali ya kita ditemani jabat kita ikuti perjalanan jamnya berusukan di lokasi ini maka gini ya nah lokasinya itu itu sangat ekstrim banget ini jalan yang jol-jol dapat petunjuk ini dari warga ya yang konon katanya itu ada sebuah makam yang membucur dari timur ke barat pripen Mbah, pripen Mbah Wonten, Mbah Wonten, yes itu nggak lih Sinten Mbah? tangisnya ngertri, Mbah Wonten semerap Mbah Wonten, Mbah Wonten, Mbah Wonten kali ini dan itu kan maesannya kan bujurnya bener-bener samit oleh lingkung ini kali ini kali ini kali ini ini makam nih Mbah ini makam nih di bawah ini batu ini buatan semangat pulau ini saya inginkan nggak saya inginkan saya inginkan saya inginkan saya inginkan saya inginkan tapi yang diyakini warga mereka yang makamnya yang Mbah Wonten yang Bunti Mbah yang dikeramatkan yang Mbah Wonten ini yang Bunti yang ini yang dikubungkan ini ini saya inginkan ini Mbah ini ceritanya Ketengenang Tengah terlalu makan itu ini terlalu makan mengusahkan meusahkan oke Masa ngga terus pamong-pamong itu diterusakan Terus mbah, ini kan mereka makam islam, ngampun itu Ada yang membujur lagi mbah, yang timur ke barat Mbah itu di Semerap Berarti membujur ke timur ke barat, ini membujur ke barat Cuma ini mau ya, mbah itu di tempat ini Ini yang bapak desa Apa? Bapak desa, bapak tarasnya Oh, ini bukan siapa? Oh, ngga ada Siapa ada desanya, ini gila-gini Ini gila-gini gila Dan ini terlalu 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 Tidak Tidak ada pimpi Pimpi itu ngga ada pimpi Tidak ada pimpi Tidak ada pimpi Tidak ada pimpi Tidak ada pimpi Tinggal pimpi itu Tinggal pimpi itu pakaiannya sendiri di sini, mbah Tidak ada pimpi itu Ceritanya ngga ada pimpi itu Ceritanya ngga ada pimpi itu Berarti dikubri itu pakaiannya Pakaiannya saja, mbah Cah Oh, ya Allah sakti ini Cah Maksa, berarti Sakti ngga mas Memang... Sering dikubri orang, mbah Mbah dikubri kali, dikubri ini Ini Oh, disekar Iya Setiap dikubri itu Biasanya Tidak ada pimpi itu 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 dari kendurian oh iya, bisa kata dari kendurian kenduri bahasa jawanya bisa jadi ya, Pak ngomong-ngomong ya, nggak kalau pulau ini bisa lagi itu hitungannya lah itu ada yang dua-dua namanya jalan-jalan sih, Pak? kari bapak kari ya, bapak kari warga sini nggak ya, Pak? nggak nggak Mbak, ini waktu ini, kita ingatkan ini, Mbak nggak waktu ini, Mbak yang kata bapak ini bisa nampak nampaknya, riz nggak? gamping nampaknya nggak, riz ya? nggak, riz ya? nggak ngomong-ngomong nggak ngomong-ngomong nggak, saya ngomong-ngomong nggak ngomong-ngomong riz ya? saya ngomong-ngomong sejak zaman dulu Pak, mereka mau nampak, Pak ingat kata nampak-ngomong misteri ini, Pak mau nampak mau nampak soalnya pun dia sering di soko, nampaknya sering dikirimi doa nggak ngomong-ngomong, Pak? nggak ngomong-ngomong nggak ngomong-ngomong nggak ngomong-ngomong ini, mereka kendurian nggak ngomong-ngomong, mereka kendurian mereka Mbak, itu acara sedekah bumi, Mbak? oh, sedekah bumi oh, nggak ngomong-ngomong mereka ini juga pokoknya mantan tanaman oh, nggak ngomong-ngomong Mbak, makam ini kan banyak sekali ini masih difungsikan, Pak? maka ada yang sedot, pejabat, ini masih dimakam-makam di sini nggak, pokoknya wawannya keluarga di sini nggak ada di sini oh, nggak ngomong-ngomong berarti makam di sini di sini yang ada di sini, Mbak? di sini maksud saya, makamnya yang umum di sini ini adalah dusun apa? dusun durian itu duriannya kita itu juga mergi berarti warga durian ini dimakamkan mergi waw, mergi oh, berarti itu sekali oke oke, ini berikutnya oke, berarti yang berikutnya oh, berarti mergi khusus yang berkeluarga di sini dimakamkan di sini di sini ngomong-ngomong Mbak, kembang-ngomong ini kita membuktikan ya kita konten bersama ini yang kita membuktikan memang makam ini membujur ke timur apa, ke utara selatan ya ini kompas kita ya ini ini utara ya ternyata kita salah ini tadi keterangan dari Mbak Ngasitun, Pak saya makam ini utara selatan ini itu saya bisa melihat kalau saya ditinggal ditinggali sikil yang diberikan mbak kados dan pun di ngara-ngara dan ngulon ngerti mbak ngerti mbak ngerti mbak ini seperti membucur ke timur ke barat padahal di sini lokasi makam ini ini utara selatan soalnya itu ada tetengar dari bunga-bunga yang di sebelah utara ini kalau kita telisi ini ini mataharinya yang itu sudah lingsir jelas sekali bahwa makam ini memang tidak salah ya mbak ya ke utara selatan ngerti gitu lho keteriannya mbak 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 matersun kita tadi menggali informasi kebingungan soalnya ini hutan menggali informasi dari warga sini mbak Kari yang konon katanya di lokasi mbak Sonten mbak Wonten ini masih dururi dan masih diakralkan oleh warga desa 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 pun tiba-tiba disunduran Monongkerep dari kecamatan Kudu Kabuh Kabuh Jawa Timur nah gitu lho keterangannya ternyata makam yang diatas ini yang informasinya itu membucur ke timur ke barat itu salah besar ya mbak ya Yang sebenarnya itu ke utara selatan Ternyata luar biasa ya Jejak-jejak peradaban masa lalu dari lokasi ini Semoga lestari, semoga terjaga Rahayu, salam budaya Jangan sekali-sekali melupakan sejarah leluhur Nusantara Wassalam